Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan beberapa keputusan penting terkait pelonggaran protokol kesehatan dalam kaitan pandemi. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di RIA menyemut baik pengumuman tersebut dan yang berlaku baik untuk penduduk maupun pendatang. Keputusan itu meliputi antara lain. Pertama, penghapusan kewajiban preskisi A dan antigen bagi penumpang yang masuk ke Arab Saudi termasuk transportasi udara termasuk pula penghapusan kewajiban karantina mandiri maupun karantina wajib. Kedua, penghapusan keharusan menjaga jarak di semua tempat ibadah termasuk Masjidullah Haram dan Masjid Nabawi namun tetap terkena kewajiban bermasker. Ketiga, penghapusan keharusan menjaga jarak dan kewajiban bermasker di ruang publik kecuali di tempat-tempat tertutup tetap wajib bermasker. Keempat, penduduk diperbolehkan kembali melaksanakan solat berjamaah di Masjidullah Haram dan Masjid Nabawi tanpa izin khusus. Kelima, kecuali untuk umroh dan raudah tetap memerlukan izin melalui aplikasi Tolokana dan Tamarna untuk mencegah overcrowding di dua lokasi tersebut. Keputusan pemerintah melalui kementerian dalam lebih ini juga didukung oleh pengumuman General Authority for Civil Aviation atau GAKA, Kerajaan Saudi Arabia dengan mencabut kewajiban PCR dan karantina untuk penumpang pesawat yang menuju Arab Saudi. Bagi Indonesia sendiri hal ini, keputusan ini diharapkan agar mampu mendorong pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia agar lebih lancar untuk bisa lebih lancar dan yang kemudian yang selanjutnya semoga kabar baik ini menjadi peluang bagi kemungkinan pelaksanaan